Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi guys di channel motopopo hehehe video kali ini kita akan menyusuri jalan mulai dari UNES hingga nanti ke sampangan guys apakah ada perkembangan Apakah ada update di jalan sekitar sepanjang ini sepanjang jalan ini maksudnya di sepanjang jalan ini Mari kita saksikan bersama dan kita mulai perjalanan ini dengan membaca bismillahirrohmanirrohim kalau saya amati saya lihat berdasarkan indera ke-6 saya berdasarkan feeling so good saya ini Hai sepertinya ini daerah UNES sudah mulai rame lagi karena mungkin kegiatan mahasiswa sudah mulai ada kegiatan belajar-mengajar sudah mulai tetap fisik KTM sudah aktif jadi secara otomatis kos-kosan sudah mulai aktif lagi eh kamu sudah aktif warung-warung sudah aktif lagi Alhamdulillah kalau melihat sejak awal pandemi kemarin waduh Nes pokoknya UNES jadi kayak kota mati guys sepi banget yang biasanya lalu lalang mahasiswa itu suara motornya kayak nyamuk wang 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 untuk sekarang seti banget ya moga-moga masalah ini masalah pandemi cepat selesai cepat selesai normal lagi rame lagi jadi perekonomian daerah Gunung Pati Bandaran sini tuh bisa normal lagi ini dikali jalan dulunya kampus tekom kalau nggak salah ini kok jadi akbit atau bagaimana saya kurang tahu juga ini jalan di sini juga apa itu namanya sepertinya barusan diaspal masih halus banget jalannya nah ini disebelah kiri ini ada ruku-ruku yang dijual guys saya tuh bingung dengan ruku-ruku yang dijual ini itu yang punya tanah pengembangnya itu nggak tahu kalau disini itu jalur goyang-goyang nikmat maksudnya tanahnya itu labil atau bagaimana kok dibangun ruku tadi udah kelihatan banget bangunannya agak miring nggak tegak gitu di celirah payut aja guys kasihan ini di samping kanan kayaknya ada komplek perumahan baru juga ini punya rumah-rumah yang barusan jadi kalau yang disebelah kanan sini ini perumahan terangkil rumah terangkil sejarah nah kalau bangunnya di de yang agak ke bawah ini ini masih tanahnya masih stabil guys masih normal tapi kalau sudah naik tadi itu nggak normal terus nanti di bawah itu ada lagi makanya zaman dulu itu ada satu komplek perumahan super mewah itu rumahnya gila-gilaan bodenya itu total tutup semua itu gara-gara ya itu tadi tanahnya gerak bangunannya pada pecah atau pada retak akhirnya pada keluar dari situ sekarang jadi rumah terbengkalai guys komplek terbengkalai ini kok ternyata GPS tuh masih menyala guys ini tamatin dulu guys nah ini di sebelah kanan ini ada patung dinosaurus dulunya tempat wisata kolam renang pada tempatnya sprogol tapi enggak tahu kenapa kau sekarang ditutup atau karena memang faktor bangunannya goyang juga atau bagaimana nah ini di sini juga tangannya goyang guys di sini tanahnya juga goyang rawan banget untuk didirikan bangunan jadi buat anda-anda yang beli tanah terus mau bangun sebelum beli tanah mending di cek dulu di BPN atau di geologi status tanahnya bagaimana gerak atau anda jadi tiwas tanahnya dibeli mahal mahal terus dibangun kayaknya enggak bertahan lama kan emang-emang duit ya guys sayang nah tampak di depan sudah tampak itu keretak pasti jembatan besi penghubung antara daerah sampangan dengan UNES yang jadi jalur utama masyarakat sekitaran UNES untuk menuju ke Semarang kota ini jalur utamanya lewat sampangan ini oke demikian saja video kali ini kita akan ketemu dengan video yang lain terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih